3 Kaisar Naga Agung Berkumpul Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah Mata Ningki berbinar. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah yang berukuran sebesar ibu jari, seperti batu giok, berwarna hijau tua. Batu Pemurnian Dewa tingkat rendah seperti batu, terlihat sangat tidak mencolok. Namun, penampilan Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah sudah sangat berbeda. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu bukan barang biasa. Selain itu, ia memancarkan aura jiwa dewa yang samar. Ningki hanya menarik nafas dalam-dalam dan merasakan pikirannya jernih dan segar. Tuan Rumah dapat menjual Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah ini ke sistem. Bunyi bip sistem terdengar lagi. Berapa banyak koin pembantayan naga yang bisa ditukar? Ningki penasaran. 100 ribu. Berapa harganya? Ningki sedikit terkejut. Dia mengira dia salah dengar. Ketika sistem memastikan bahwa itu hanya bisa ditukar dengan 100 ribu koin pembantayan naga, mulut Ningki membentuk senyuman menghina. 10 Batu Pemurnian Dewa Normal Tingkat Rendah dapat ditukar dengan 100 ribu koin pembantayan naga. Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah hanya bisa ditukar dengan 100 ribu koin pembantayan naga. Sistemnya pasti sudah gila karena memikirkan uang. Ningki menyimpannya dengan benar. Selanjutnya, selama dia mengumpulkan 9 Batu Pemurnian Dewa Kelas Menengah lagi, misi kemajuannya akan dianggap selesai. Apa yang sedang dilakukan Tuan Kota? Mereka telah menjungkir balikan tempat ini. Bagaimana kita bisa menebak apa yang sedang dilakukan penguasa kota? Mungkin dia sedang mencari harta karun. Oh, itu masuk akal. Di sekitar Gunung Macan Pendek, banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut dengan metode Ningki. Tidak hanya Gunung Macan Pendek yang menghilang, sebuah kawah yang sangat besar juga muncul di lokasi asli Gunung Macan Pendek. Titik. Tiga hari kemudian. Naga jahat yang tertindas di alun-alun mengutuk tanpa henti. Ningki berjalan di depannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kaisar naga keluargamu belum datang untuk menyelamatkanmu? Semut sialan, tunggu saja. Hanya pada hari kematianmu kamu akan tahu betapa menakutkannya, klan naga iblis kegelapanku. Ketika naga jahat itu melihat Ningki, dia seolah-olah telah melihat pembunuh ayahnya. Tubuhnya terus berputar, ingin menggigit Ningki. He he, kamu masih keras kepala. Jangan bicara tentang apakah naga peringkat tujuh sepertimu layak jika kaisar naga secara pribadi mengambil tindakan terhadapmu. Daripada tinggal di area terlarang tulang layu, Anda datang ke Dongsuan untuk mencari wilayah. Saya tahu Anda tidak melakukannya dengan baik di sana, bukan? Apakah saya benar? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi naga jahat sedikit berubah dan sedikit rasa malu dan marah muncul di wajahnya. Namun, Ningki benar tentang situasinya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak hanya kamu melakukannya dengan buruk, tapi kamu juga mungkin sedang diburu. Hem, untuk bisa memaksa naga ke keadaan seperti itu, orang yang memburumu juga harusnya seekor naga, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Omong kosong. Naga jahat itu menggeram. Kalau begitu aku akan membawamu ke pavilion langit dan bumi dan melihat apakah ada yang mengenalimu. Ningki tersenyum. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Naga itu menjadi tenang. Rumah tuan kotaku membutuhkan penjaga gerbang, dan menurutku kamu sangat cocok. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Ningki tertawa. Bunuh aku jika kamu berani. Aku adalah naga iblis yang mengerikan. Aku tidak mungkin menjadi penjaga gerbamu. Naga jahat itu sangat marah. Bagus. Ningki menamparnya dengan telapak tangannya. Jejak ketakutan muncul di mata naga jahat itu, dan dia berteriak, jangan bunuh aku. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Hah. Kepalanya langsung terbelah menjadi beberapa bagian, dan mayat tak bernyawa itu menjadi tenang. Ningki hanya bertindak iseng saja. Jika dia setuju dengan tegas, Ningki mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah membunuh naga iblis yang mengerikan ini, Ningki bersiap untuk meninggalkan kota matahari merah. Target berikutnya adalah penjara draconik Redboot Dragon Rache. Kemungkinan besar akan ada batu pemurnian ilahi kelas menengah di sana. Rumah tuan kota. Tuan kota, apakah kamu akan pergi? Tongguan berkata dengan sedikit enggan. Mata Tong Yingkong berkedip saat dia melihat ke arah Ningki, dan tangannya terkepal erat. N, setelah aku pergi, jika kota matahari merah menghadapi musuh yang tidak bisa kamu lawan, kamu bisa meminta Yingkong dan yang lainnya pergi ke Kuil Dewa Perang untuk meminta bala bantuan. Ningki tersenyum. Mata Tongguan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan kata-kata Ningki, dia merasa nyaman. Kakak Ning, bolehkah aku pergi bersamamu? Tong Yingkong ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tongguan meliriknya dan mendesah dalam hatinya. Benar saja, Ningki tersenyum dan menepuk bahu Tong Yingkong. Tempat yang saya tuju sangat berbahaya. Ketika kultivasi Anda lebih kuat, saya bisa mengajak Anda. Baiklah, saya pasti akan berkultivasi dengan baik. Mata Tong Yingkong berkedip karena kecewa, dan dia menatap Ningki dengan tekad. N, Ningki mengangguk. Saat berikutnya, semua orang melihat sosoknya memudar dan menghilang di depan mereka. Kultivasi Tuan Kota terlalu menakutkan sekarang. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Tongguan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kota Naga Kuno yang sunyi. Oh, apa yang salah dengan jiwa asal itu? Sejak Kaisar Naga Kuno yang sunyi kembali dari Kerajaan Ilahi Timur, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Dia ingin mencoba dan memahami kekuatan hukum seperti sarjana langit dan bumi. Namun, jantungnya berdebar kencang hari ini. Dia kemudian menyadari bahwa jiwa asal yang dia pegang telah kehilangan keefektifannya. Pada saat yang sama, Kaisar Naga Kuno sunyi yang baru saja kembali dari Sekte Cloud Rissing juga membawa kembali berita yang mengejutkan. Sembilan klan besar telah ditindas oleh Cloud Rissing Sek. 72 pejuang Doody telah muncul di Cloud Rissing Sek. Kaisar Naga Kuno yang sunyi segera meninggalkan pengasingannya setelah menerima berita tersebut. Setengah hari kemudian, Kaisar Naga Kuno yang sunyi, Kaisar Naga Langit Kuno, dan Kaisar Naga Kuno-Kuno, tiga Kaisar Naga terkuat di Suan Timur berkumpul bersama. Perubahan di Sekte Cloud Rissing agak aneh. Bolehkah kita bertiga mengunjungi mereka? Kaisar Naga Kuno yang sunyi berkata dengan tenang. Kaisar Naga Kuno-Kuno menyeringai. Aku juga sangat penasaran. Apakah anak yang ingin ditangkap oleh cendikiawan langit dan bumi itu benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat? Kalau begitu ayo pergi. Kaisar Naga Kuno-Kuno tersenyum. Ketiga Kaisar Naga itu sangat cepat. Setengah hari kemudian, mereka tiba di langit di atas Cloud Rissing Sek. Pada saat yang sama, aura Kaisar Naga yang menakutkan di tubuh mereka langsung menyelimuti Sekte Cloud Rissing. Tuoba Yun Cheng, Dongfang Baitian, dan Doody lainnya dari sembilan klan besar yang menjadi tamu di Cloud Rissing Sek semuanya mengangkat kepala karena terkejut. Tiga Kaisar Naga ada di sini. Mereka datang lebih awal dari yang kukira. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menghentikan ketiga Kaisar Naga. Sudut mulut Tuoba Yunying membentuk senyuman dingin. Kata, dia, yang dia maksud tentu saja adalah Ningki. Meskipun jiwa asal telah disempurnakan oleh Ningki, Tuoba Yunying masih merasa sedikit marah. Tidak ada Doody dari klan lain yang terluka, jadi mengapa Ningki harus membunuh Tuoba Xinlong? Hari ini, kita akan mencari tahu apakah Sekte Cloud Rissing layak atas kesetiaan kita. Jika mereka tidak bisa menghentikan ketiga Kaisar Naga, paling tidak kita akan sama seperti sebelumnya. Suge Jingtian tersenyum tipis. Saat berikutnya, kelompok Doody melayang ke langit dan melihat tiga Kaisar Naga. Di halaman kecil tempat tinggal Ningki, enam kecil, yang sedang mengajari Ningzi dan yang lainnya teknik budidaya khusus sambil memakan biji melon, sedikit mengangkat kelopak matanya dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kalian teruslah berlatih. Jangan malas. Aku akan segera kembali. 902. Siapa lelaki ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Ketiga Kaisar Naga memandang ke arah enam kecil dengan acuh-ta'acuh. Setelah merasakan aura lemah di tubuhnya, mereka langsung mengkategorikan Little Six sebagai sampah. Kemudian, Naga Kuno kolosal memandang Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Beraninya kalian semua. Aku mengirim kalian ke sini untuk melakukan sesuatu, namun kalian semua akhirnya direkrut oleh Cloud Risingsek. Permaisuri Naga Kuno Raksasa, kau tidak bisa menyalahkan kami atas hal ini. Lawan kami terlalu kuat. Bai Xiaomo memaksakan senyum dan berkata. Panggil Ningbei Xuan dan pergilah. Oh iya, ku dengar ada tujuh puluh dua kaisar di sini. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura mereka? Permaisuri Naga Kuno Raksasa mendengus dengan dingin. Berbicara tentang masalah ini, Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya juga sangat terkejut. Sejak mereka dikalahkan hari itu, mereka tidak melihat kelompok dodi itu. Mereka menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, para tetua dari Cloud Risingsekte juga memperhatikan situasi yang aneh. Di bawah pimpinan Ningyi, mereka semua bergegas. Mereka merasa sedikit aneh. Setelah sembilan klan besar berlutut, siapa yang berani membuat masalah bagi Sekte Cloud Rising? Namun, ketika kerumunan melihat Mahkota Ungu Emas di kepala ketiga kaisar naga, mereka terkejut. Sebagai kaisar naga dari klan naga sejati, Ningyi lebih peka terhadap aura ketiga kaisar naga. Alis permaisuri naga kuno sedikit berkerut saat melihat Ningyi. Suku naga asal, kaisar naga klan naga asal yang manakah kamu? Mengapa anda berada di Sekte Cloud Rising? Permaisuri naga kuno terpencil dan permaisuri naga langit kuno memandang ke arah Ningyi dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Mereka pernah bertarung dengan kaisar Zenlong dari klan naga sejati, dan itu terjadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka kalah tipis. Oleh karena itu, setelah melihat latar belakang Ningyi, ketiga kaisar naga itu sedikit ragu dan waspada. Mungkinkah cendikiawan langit dan bumi juga membuat kesepakatan dengan kaisar naga asal? Yang ini hanyalah karakter kecil di klan naga Yuan, ketiga kaisar naga tidak perlu mengingatku. Apakah kamu di sini hari ini untuk mencari tuanku? Dia tidak ada di sini sekarang. Saat dia kembali, ketiga kaisar naga agung bisa datang lagi. Apakah itu tidak apa-apa? Ningyi tersenyum tipis. Kamu tidak akan memberitahuku. Senyuman sinis muncul di wajah kaisar naga kuno raksasa. Jangan mempersulit masalah. Permaisuri naga kuno purba mengingatkan. Permaisuri naga kuno raksasa mendengus dengan dingin. Ningbei Xuan tidak berada di Cloud Reasing Sek. Baiklah, aku akan membasu sekte Cloud Reasing dengan darah dan menunggu dia kembali. Mari kita lihat dari mana dia berani melawan tiga klan naga yang hebat. Apa menurutmu kita akan mengalami pertumpahan darah hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Little Six memutar matanya dan menatap kaisar naga kuno dengan sikap acuh-ta'acuh. Eh, itu dia. Banyak orang dari Cloud Reasing Sek mengenali Little Six. Dialah yang mengubah Dongfang Lusian menjadi patung batu. Wajah semua orang segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, Ningyi, Tuoba Yun Cheng, dan yang lainnya belum pernah melihat Little Six sebelumnya, jadi mereka tidak tahu siapa dia. Mereka hanya bisa merasakan auranya sangat lemah, jadi mereka cukup terkejut karena dia berani membalas ucapan permaisuri naga kuno raksasa. Kaisar naga kuno raksasa adalah yang paling pemarah di antara ketiga kaisar naga, dan dia akan membunuh seluruh keluarga hanya karena perselisihan sekecil apapun. Apakah dia tidak takut mati? An, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kaisar naga kuno raksasa sangat marah. Semut, apakah kamu melihat siapa aku? Little Six menatap tajam ke arah kaisar naga kuno raksasa dengan ekspresi dingin, dan aura menakjubkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya sebelum langsung menyelimuti ketiga kaisar naga. Pada saat itu, ketiga kaisar naga langsung menemukan bahwa seekor naga raksasa yang panjangnya lebih dari seratus ribu kaki telah muncul di hadapan mereka, dan mereka bahkan tidak dapat melihat ujung ekornya. Terkesiap Ketiga kaisar naga menarik nafas tajam saat ketakutan muncul di mata mereka, dan tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Secara khusus, kaisar naga kuno raksasa dapat melihat lebih banyak hal setelah Little Six merawatnya secara khusus. Dia bisa melihat serangkaian mantra emas berputar-putar di sekitar tubuh naga raksasa itu, dan sepasang mata yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Itu memberinya perasaan bahwa dia adalah seekor semut yang sedang ditatap oleh dewa. Kaisar naga kuno raksasa panik. Dia belum pernah merasakan hal ini sepanjang hidupnya. Kamu, kamu adalah legenda yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Siapa saya? Senyum tipis muncul di wajah Little Six saat dia menarik auranya. Ketiga kaisar naga basah kuyup oleh keringat dingin, dan mereka gemetar tak terkendali seolah-olah mereka baru saja merangkak keluar dari genangan air. Anda Ketiga kaisar naga menyadari bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun di dalam hati mereka. Ketakutan di wajah mereka semakin meningkat. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya menatap pemandangan di depan mereka dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa ketiga kaisar naga berakhir dalam kondisi yang menyedihkan dalam sekejap mata? Ekspresi Ningyi berangsur-angsur berubah serius. Dia mengukur Little Six dan tiga kaisar naga pada saat bersamaan. Sebagai kaisar naga dari suku naga asal, dia yakin bahkan jika kaisar naga asal sendiri ada di sini, ketiga kaisar naga tidak akan setakut ini. Hanya ada satu kemungkinan. Mereka telah melihat keberadaan yang jauh lebih kuat dari mereka. Memikirkan hal ini, Ningyi Xin menarik nafas dalam-dalam dan memandang Little Six dengan ngeri. Tempat ini berada di bawah perlindungan bosku. Nanti, jangan datang ke sini dan menimbulkan masalah tanpa alasan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Enyahlah. Little Six mendengus dengan dingin. Iya-iya. Ketiga kaisar naga itu menganggup dengan tergesa-gesa dan segera pergi. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya menatap Little Six dengan mulut ternganga. Little Six mengabaikan mereka dan pergi dengan angkuh. Apakah kamu tahu siapa dia? Suge Jing Tian mendarat di samping Ningyi dan yang lainnya dan bertanya dengan suara rendah. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya juga mendekat dan menajamkan telinga mereka. Ningyi menggelengkan kepalanya. Deng Tong, yang berdiri di sampingnya, tersenyum dan berkata dengan bangga, Dongfang Luxian ditekan oleh senior ini. Ekspresi Dongfang Baitian berubah saat mendengar itu. Dia tidak bisa tidak melihat patung di pintu masuk gunung. Yang lain menarik nafas dingin dan saling memandang dengan kaget. Mereka kemudian bertanya tentang latar belakang Little Six, tapi Deng Tong tidak tahu banyak. Mereka hanya bisa berbalik dan pergi dengan perut penuh pertanyaan. Bahkan ketiga kaisar naga pun ketakutan. Tempat ini tak terkalahkan. Ningyi hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa mengikuti Ningki jauh lebih menarik daripada mengikuti Yuan Changlei. Kekaisaran Jiu Shu. Ibu kota. Hampir separuh orang di ibu kota berkumpul di depan menara kabut awan. Semua orang dari sekte penjara hitam dikirim untuk menjaga ketertiban. Selain pemilik menara kabut awan, Dingling, para bangsawan Kekaisaran Jiu Shu, seperti Raja Beladiri, Markis Naga Suci, dan sebagainya. Waktu satu bulan telah habis, nama menara kabut awan akan segera muncul di pelakat. 903. Kitab Kehidupan dan Kematian mengungkapkan nama sebenarnya. Senior, begitu namanya terungkap, Bama dan yang lainnya akan bertindak. Kita akan dalam bahaya. Apa kamu yakin tidak akan lari? Zou Luning bertanya pada Wuma Fengling melalui telepati. Kami akan bicara setelah hal itu terungkap. Wuma Fengling fokus pada papan. Cahaya kemasan sudah mulai mengembun menjadi kata-kata. Tidak lama kemudian, cahaya kemasan berhenti bergerak dan membentuk karakter, Ki, yang besar. Ningki. Itu memang dia. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Status Ningki di Dongsuan sekarang sangat berbeda. Bahkan sembilan klan besar harus tunduk padanya. Mungkinkah Kitab Kehidupan dan Kematian benar-benar membiarkan dia mati secara diam-diam? Menarik, bagaimana mereka tahu namaku? Ningki berdiri di tengah kerumunan, melihat kepapan dengan senyum dingin. Bibir Wu Wangye melengkung saat melihat nama Ningki. Dia berbalik dan pergi. Para bangsawan lainnya juga berpencar. Sejak nama Kitab Kehidupan dan Kematian terungkap, tidak ada lagi pertunjukan yang bisa ditonton. Ningki, itu benar-benar dia. Dingling merenung sejenak sebelum memasuki menara Cloud Mist. Menurutmu berapa banyak keajaiban yang telah diambil oleh Kitab Kehidupan dan Kematian? Saat itu, bahkan seorang Dodi mati dengan tenang. Bisakah Ningki lolos dari musibah ini? Secara logika, Tanah Suci Cloud Rising bahkan bisa menekan sembilan klan besar. Dengan munculnya 72 Dodi, dia mungkin bisa lolos dari bencana ini di bawah perlindungan mereka. Haha, kita akan segera tahu. Senior, itu benar-benar orang itu. Mari kita kirim beritanya kembali dulu. Tapi bagaimana dengan Bama? Bertindak sesuai situasi. Wuma Fengling berkata dengan suara rendah. Mata Zhou Luning berkilat karena ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa menyangkal desakan Wuma Fengling. Dia hanya bisa meninggalkan ibu kota bersamanya. Ningki mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara tentang dia. Dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tidak ada yang tahu dia datang ke ibu kota kali ini. Setelah meninggalkan ibu kota, Ningki terbang ke arah suku Naga Redbut. Menara Kaisar Putih Zhou Xiantian dan Hou Jin berdiri bersama, mendengarkan laporan Wuma Fengling dan Zhou Luning. Ningki. Pandangan aneh muncul di mata Zhou Xiantian. Hou Jin memandang kedua wanita itu dengan cabul, lalu tersenyum pada Zhou Xiantian dan berkata, ada apa? Apakah orang ini sangat kuat? Jangan khawatir, jika kita bertiga menyerang bersama, kita bahkan bisa membunuh tiga kaisar Naga Dongsuan. Menurut informasi, dia tidak terlalu kuat. Dia hanyalah doseng puncak. Zhou Xiantian berkata dengan ekspresi aneh. Wanita di samping Hou Jin dengan jelas mencium sesuatu dan berkata, bagaimana bakatnya? Sudahkah Anda berkultivasi selama ratusan tahun? Ratusan tahun. Zhou Xiantian tertawa getir dan berkata, orang ini memulai perjalanannya dari kekaisaran Kintang ketika dia berusia 15 atau 16 tahun. Hingga saat ini, dia telah menjelajahi tanah Dongsuan hanya selama 6 atau 7 tahun. Ketika dia baru saja memasuki awan rising sek, dia hanyalah puncak doling. Apa? Ekspresi kelompok Hou Jin berubah drastis. Pemuda yang sangat tampan itu mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman gembira setelah pulih dari keterkejutannya. 6 hingga 7 tahun pelatihan hingga puncak kelas doseng. Dengan bakat seperti itu, dia akan dianggap jenius tingkat atas bahkan di dunia kita. Hihi, mampu membunuh keberadaan seperti itu adalah hal yang luar biasa. Pantas saja markas besar mengirim kita ke sini. Dongsuan telah menghasilkan monster seperti itu. Hou Jin terkekeh. Ayo pergi. Wanita itu berbicara dengan suara lemah. Hou Jin tiba-tiba berjalan di depan kedua wanita itu ketika mereka bertiga meninggalkan gedung kaisar putih. Dia mengukurnya dan tertawa dengan cara yang kejam, Nona-nona, Tunggu aku kembali. Wajah kedua wanita itu sedikit pucat saat mereka tanpa sadar memandang Zhou Xian Tian. Tubuh Zhou Xian Tian bergerak dan muncul di samping kedua wanita itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Hou Jin dengan nada mengjilat, Tetua Hou, jika kamu menginginkan wanita, aku bisa mencarikan beberapa ratus wanita untukmu. Mereka masih muda. Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Ekspresi Hou Jin berubah. Dia tiba-tiba menatap Zhou Xian Tian. Aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, menyebabkan Zhou Xian Tian tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah Zhou Xian Tian pucat. Hou Jin tertawa dingin saat ini, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikannya. Jika saya tidak melihatnya ketika saya kembali, saya akan mengorbankan gedung kaisar putih Anda. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan pagoda kaisar putih. Kakek, cepat pikirkan caranya. Zhou Luning berteriak kepada Zhou Xian Tian. Uh! Zhou Xian Tian menghela nafas tanpa daya. Dia melirik kedua wanita itu dan berkata dengan suara rendah, kalian berdua seharusnya tidak kembali sekarang. Mungkin masih ada secerca harapan. Kita semua adalah kakak perempuan senior. Kita harus kembali bagaimanapun caranya. Zhou Luning berkata dengan marah. Wajah Wuma Feng Ling pucat pasi. Dia merasakan penyesalan di hatinya. Lupakan saja, bukankah Hou Jin dan dua lainnya ingin membunuh Ningki? Kalian berdua pernah bertemu anak ini sekali. Diam-diam beritahu dia tentang berita ini. Suruh dia bersembunyi di Cloud Rising Sek dan jangan keluar. Selama kalian bertiga tidak menyelesaikan misinya, kalian berdua akan aman. Zhou Xian Tian sepertinya telah membuat keputusan penting. Setelah hening beberapa saat, dia berbicara. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mata mereka langsung berbinar. Suku Naga Red Boot Ini adalah ketiga kalinya Ningki datang kesini. Siapa yang kesana? Kedua pria kekar di gerbang kota menatap dingin ke arah Ningki. Mereka tidak tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi di suku Naga Red Boot. Ada lebih banyak manusia yang masuk dan keluar gerbang kota dibandingkan dua kali terakhir Ningki datang. Mereka hanya memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan kemudian mengabaikannya. Beritahu Li Feleston bahwa aku disini untuk mengantarkan buah darah naga. Ningki tersenyum tipis. Para penjaga naga sedikit terkejut saat mendengar ini. Tatapan mereka terhadap Ningki segera menjadi lebih lembut. Salah satu dari mereka berbalik dan pergi, sementara yang lain menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Kata, buah darah naga, sangat berarti bagi ras naga. Di istana. Pada saat ini, Li Feleston dan Crimson Gold berdiri bersama ketika mereka menyaksikan lebih dari dua puluh manusia terikat dalam rantai. Lemparkan mereka ke lembaga pemasyarakatan draconik. Ton yang tak bernyawa berkata dengan tenang. Ya. Cijin mengangguk. Tuan Muda Jing, tolong selamatkan kami kali ini. Ketika sekelompok orang mendengar dua kata, penjara draconik, mereka langsung menangis dan memohon ampun. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Hanya seorang pemuda setinggi dua meter yang memiliki ekspresi tenang, seolah lembaga pemasyarakatan draconik tidak membuatnya takut. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di matanya yang sulit dideteksi. Sebagai budak di bawah komandoku, kamu mencuri barang-barangku tanpa izin. Tidak membunuhmu di tempat sudah mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu. Tuntut ton yang tak bernyawa dengan dingin. Saat Cijin hendak bergerak, penjaga klan naga bergegas mendekat. Karena tidak senang, Cijin mengerutkan kening dan menegur, mengapa kamu terburu-buru. Tuanku, seseorang datang untuk mengantarkan buah darah naga. Dia saat ini berada di luar kota, penjaga naga buru-buru melaporkan. Buah darah naga. Mendengar ini, Cijin tanpa sadar menoleh untuk melihat Liefeleston. Tertegun, Liefeleston bertanya, seperti apa rupa orang itu. Setelah penjaga naga menggambarkan penampilan Ningki, Liefeleston tersentak. Itu dia, dia di sini untuk mengantarkan buah dragon blood. Mungkinkah itu Ningki? Cijin juga sama terkejutnya. 904. Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Pergi, ayo keluar dan lihat. Kata ton yang tak bernyawa setelah beberapa saat ragu-ragu. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada Tuhan? Cijin berkata dengan ragu-ragu. Penguasa yang dia bicarakan tentu saja adalah ayah dari Liefeleston, Jing Zhang Kuang, naga tingkat sembilan. Tidak dibutuhkan. Ton yang tak bernyawa menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia kemudian membawa Crimson Gold dan pria kuat itu pergi, meninggalkan sekelompok orang putus asa yang diikat dengan rantai. Pemuda yang tenang itu terkejut, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Di gerbang kota. Baik Liefeleston maupun Cijin terkejut saat melihat Ningki. Meskipun Ningki berdiri di tempat aslinya dengan senyuman di wajahnya, aura doseng yang samar-samar terlihat di sekelilingnya menyebabkan jantung mereka berdebar. Tuan Muda Jing, sudah lama tidak bertemu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Master Sektening, kamu menyanjungku. Liefeleston buru-buru membalas salamnya. Eh, apakah itu Durita bernyawa? Benar, itu dia. Aku mengenali emas merah di sampingnya, itu adalah naga peringkat delapan. Kenapa dia begitu sopan pada manusia itu? Master Sektening, Master Sekte mana yang membuat kelan naga, yang selalu memperhatikan, begitu sopan padanya. Manusia di dekatnya tanpa sadar menghentikan langkah mereka dan menoleh. Saya harap Tuan Muda Jing dapat membantu saya sedikit hari ini. Adapun hadiahnya, bagaimana kalau lima buah darah naga? Ningki langsung ke pokok permasalahan sambil tersenyum. Ekspresi Liefeleston membeku sesat sebelum dia tertawa datar dan berkata, Sekte Master Ning, dengan kekuatanmu saat ini, apalagi yang perlu bantuanku. Lelucon yang luar biasa. Namun pada titik ini, Liefeleston menyadari bahwa ekspresi Ningki serius. Sepertinya Ningki tidak datang untuk menggodanya. Ekspresinya menjadi serius ketika dia bertanya, Apakah kamu benar-benar membutuhkan bantuanku? Iya. Menganggup, Ningki dengan santai melemparkan lima buah Dragon Blood ke Liefeleston. Tindakan santainya membuatnya seolah-olah dia baru saja melemparkan lima batu biasa. Karena terkejut, Liefeleston buru-buru menerima buah darah naga dan memeriksanya. Ketika dia merasakan aura garis darah yang pekat datang darinya, dia segera menyimpannya di cincin semesta miliknya. Pemimpin Sekte Ning, tolong beritahu saya bantuan apa yang Anda perlukan. Namun, jika Anda ingin suku naga Redboot saya pergi ke tiga suku naga besar untuk memohon kepada Sekte Cloud Racing Anda, saya khawatir kata-kata saya tidak dapat diterima. Sangat berat dan tidak akan bisa membantumu. Bahkan jika Kaisar Naga Sukuku secara pribadi maju ke depan, tiga Kaisar Naga Agung tidak akan memberinya wajah apapun. Ton yang tak bernyawa menjawab dengan tenang. Sekte Cloud Racing. Sekte Master Ning. Pada saat ini, semua penonton, baik naga atau manusia, tersentak dan menatap Ningki dengan kaget. Mungkinkah orang ini adalah Ningbaixuan, satu-satunya tokoh berpengaruh di Dongsuan selama periode ini? Jangan khawatir, aku tidak memintamu untuk memohon atas namaku. Ningki tersenyum tipis, saya ingin pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Ini tidak akan terlalu sulit bagi Anda, bukan? Masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Ada sedikit keraguan di mata Liefeleston, namun ia segera menganggup dan berkata, ini masalah sederhana. Namun, bolehkah aku tahu kenapa Master Sekte Ning memasuki Lembaga Pemasyarakatan Draconik? Haha. Ningki memandang Liefeleston dengan senyum tipis, tidak menjawab. Ketika Liefeleston melihat ini, dia tersenyum canggung dan berkata, aku hanya penasaran. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Kebetulan sekelompok budak bodoh akan dikurung di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Jika Master Sekte Ning tidak keberatan, kamu bisa ikut dengan mereka. Kalau begitu, ayo pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dalam perjalanan ke Istana Kekaisaran, Liefeleston mencoba menebak tujuan Ningki mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Mengapa Ningki memberinya lima buah darah naga? Namun, tidak peduli seberapa keras Liefeleston mencoba, dia tidak dapat memahami niat Ningki. Jika dia tahu bahwa Ningki sama sekali tidak peduli dengan buah darah naga dan hanya memberinya lima buah darah naga secara tiba-tiba, dia tidak akan merasa begitu tertekan. Mengapa kamu mengurung begitu banyak budak? Bagaimana mereka menyinggung perasaan Anda? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat sekelompok manusia diikat dengan rantai. Liefeleston menjawab, mereka adalah pekerja di salah satu tambangku. Mereka diam-diam telah mengambil banyak sumber daya budi dayaku. Karena mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu, aku tidak langsung membunuh mereka. Liefeleston telah menjelaskan situasinya dengan sangat rincin semata-mata karena dia tidak ingin Ningki ikut campur dalam urusannya. Namun, sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Ningki hanya menganggup dan mengabaikan Liefeleston. Namun, ketika tatapannya bertemu dengan salah satu pemuda, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika pemuda itu melihat Ningki, ekspresinya berubah drastis. Sekte Master Ning, apakah kamu mengenalnya? Ton yang tak bernyawa bertanya sambil mengerutkan ke Ning. Sambil tertawa, Ningki berkata, Tentu saja aku kenal dia. Ngomong-ngomong, dia adalah kakak laki-lakiku, kan? Ning Yan. Pemuda ini tidak lain adalah putra sulung Ning Hong Tian, Ning Yan, yang sudah bertahun-tahun tidak dilihat Ningki. Sejak Ningki mengetahui bahwa dia bukanlah putra kandung Ning Hong Tian, Ning Yan, dia tidak terlalu memperhatikan Ning Yan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Kakak Sekte Master Ning, itu seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Emas murni, lepaskan dia. Kejutan muncul di mata Liefeleston saat dia tersenyum tipis. Tidak dibutuhkan. Ningki melambaikan tangannya dan tersenyum pada Ning Yan. Karena dia melakukan kesalahan, dia harus dihukum sesuai. Benarkan, Ning Yan. Ning Yan dengan dingin menatap Ningki, mendengus sambil menundukkan kepalanya dalam diam. Kalau begitu, ayo pergi. Ton yang tak bernyawa terkekeh. Dia telah melihat terlalu banyak konflik antar keluarga. Selain manusia, konflik seperti itu terkadang terjadi di Ras Naga. Misalnya, adik laki-lakinya, Jing Wu Sun, selalu ingin mengungguli dirinya. Liefeleston mengetahui hal ini, tapi dia tidak ingin mengungkitnya di depan umum. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di pintu masuk lembaga pemasyarakatan draconik. Dua senior naga berduri ungu yang ditemui Ningki terakhir kali menjaga pintu masuk. Ketika mereka melihat Liefeleston, mereka hanya membuka mata sedikit, dan Heaven Surat di sekitar pintu masuk lembaga pemasyarakatan draconik langsung menghilang. Ningki agak kecewa. Dia ingin melihat apakah dia bisa menahan murka surga dengan tubuh fisiknya saat ini. Dengan garis keturunan titan tingkat lanjut dan tubuh dewa perang, kemarahan surga seharusnya tidak mampu menimbulkan banyak kerusakan padaku. Dengan kata lain, saya bisa masuk dan keluar lembaga pemasyarakatan draconik sesuka saya. Ningki bergumam dalam hati. Sekte Master Ning, tolong. Ton tak bernyawa tersenyum pada Ningki. Mehaem. Ningki tersenyum dan mengangguk sebelum memasuki lembaga pemasyarakatan draconik. Bawahan Ningyan segera berlutut dan memohon Liefeleston untuk memberi mereka kesempatan lagi. Pada akhirnya, emas murni menendang mereka semua ke lembaga pemasyarakatan draconik. Setelah itu, kemarahan surga kembali berkobar. Saat Liefeleston hendak berbalik dan pergi, dia melihat sebuah lengan mencuat dari lembaga pemasyarakatan draconik. Bahkan dua senior naga berduri ungu membuka mata mereka karena terkejut. Sesaat kemudian, lengan itu ditarik kembali seolah-olah tidak pernah ada. Ini, ini, ini lengan orang itu. Emas murni tercengang. 905. Keterikatan Roh Melihat lengan Ningki mampu menahan api surgawi kemarahan surgawi, orang-orang di sekitar Ningyan memutar mata mereka dan buru-buru mengikuti jejak Ningki. Jika mereka tidak takut dengan omelan Ningki, mereka akan menempel di punggung Ningki. Meski begitu, api surgawi kemarahan surgawi yang sesekali menyembur dari kedua sisi dinding batu langsung mengubah beberapa orang yang tidak beruntung menjadi abu. Ning, Ningki, apa tujuanmu datang ke lembaga pemasyarakatan draconik? Ningyan ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba bertanya. Ningki menjawab tanpa menoleh, apa tujuanmu datang ke lembaga pemasyarakatan draconik? Aku. Jejak kepanikan melintas di mata Ningyan. Mungkinkah dia melihat bahwa aku sengaja ingin masuk ke lembaga pemasyarakatan draconik? Mustahil, aku tidak bisa membiarkan dia mengetahui hal itu. Itu adalah kesempatan terakhirku. Tetapi momong-mongong, kultifasimu telah menembus alam Dohuang dalam beberapa tahun ini. Haha, jika kamu berada di Kekaisaran Kintang, kamu akan layak menyandang gelar kebanggaan surga tertinggi. Ningki terus tersenyum. Ningyan hanya bisa tertawa datar. Dibandingkan dengan pencapaian Ningki saat ini, budidayanya bukanlah apa-apa. Jika bukan karena Ningki, dia tidak akan mengambil risiko tidak bisa meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik dan memasuki lembaga pemasyarakatan draconik untuk mencari benda itu. Ningyan tidak dapat memahami amarah Ningki saat ini. Dia takut jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, Ningki akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Ningyan tidak berbicara sejak dia keluar dari lorong dengan kepala menunduk. Hanya beberapa orang di sekitarnya yang mengenalnya diam-diam mengirimkan suara mereka ke Ningyan, ingin dia meminta bantuan Ningki. Mereka berharap Ningki bisa merawat mereka di lembaga pemasyarakatan draconik. Ningyan tentu saja mengabaikannya. Setelah meninggalkan lorong, Ningki meninggalkan jejak rohnya yang melekat pada tubuh Ningyan dan terbang menuju penjara langit. Ningyan tidak merasakan keberadaan jejak roh ini. Dia menatap punggung Ningki dengan dingin sampai Ningki menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia menoleh ke arah ingatannya. Sejak Ningki mengambil hati yang jatuh dari Tuhan, penjara surga telah berhenti menyerap basis budidaya para penambang tanpa alasan. Banyak orang yang tidak melanggar hukum secara sukarela datang ke penjara surga untuk menambang sumber daya budidaya. Oleh karena itu, jumlah penambang di sini sekitar 3 atau 4 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tuba memimpin bawahannya dan menduduki tambang terbesar di wilayah tersebut. Tambang ini kaya akan sumber daya, dan produksi, kristal roh surga, jauh lebih tinggi dibandingkan tambang lainnya. Bahkan jika ada ahli yang tidak lebih lemah dari Tuba di antara para pendatang baru, mereka tidak akan bisa memasuki tambang ini tanpa membayar biayanya. Karena hubungan Tuba dengan penatua Kiaulilong tidak dangkal, jika ada yang ingin menyentuh Tuba, mereka harus bertanya pada Kiaulilong terlebih dahulu. Dudu membenamkan kepalanya di pertambangan, menggunakan belium khusus untuk menggali dengan keras. Dahinya dipenuhi keringat, dan bajunya juga basah kuyuk. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia mengambil kristal roh surga seukuran batu dari kerikil di tanah, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dengan kristal spiritual surga ini, dia akan memiliki cukup uang untuk meninggalkan penjara surgawi. Dia tidak lagi harus menambang di sini siang dan malam. Dudu, pecahan kristal spiritual surga ini sepertinya sedikit tidak biasa. Coba aku lihat. Tidak diketahui kapan beberapa pria kuat diam-diam mengepung Dudu. Senyum bangga terlihat di wajah mereka. Beberapa tatapan mereka menjelajahi tubuh Dudu, sementara yang lain menjelajahi kristal spiritual surga itu. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah keserakahan di mata mereka. Wanggu, apa yang ingin kamu lakukan? Dudu menyingkirkan kristal spiritual surga dan memandang pria kuat yang memimpin kelompok itu dengan ekspresi waspada. Aura di tubuhnya sangat dalam. Dia adalah petarung tok baru tuba dalam beberapa tahun terakhir, Dozong bintang 9. Wanggu tersenyum dan berkata, kristal spiritual surga itu sepertinya agak aneh. Coba saya lihat. Sudut mulut Dudu terangkat dan menunjukkan ekspresi mengejek. Biarkan kamu melihatnya. Apakah saya masih bisa mendapatkannya kembali? Wanggu tersenyum dan berkata, tidak. Anda. Jejak kemarahan muncul di mata Dudu. Dudu, bos telah menjagamu beberapa tahun ini. Jangan membuat bos tidak senang karena sepotong kristal spiritual surga. Cepat serahkan. Beberapa orang kuat di samping Wanggu membuka mulut untuk membujuknya. Jangan pernah memikirkannya. Dudu berteriak keras, dan sosoknya bergerak, ingin melewati Wanggu dan yang lainnya dan bergegas keluar. Akibatnya, Wanggu dengan ringan memukul punggungnya dengan telapak tangannya, dan dengan suara embusan, Dudu memuntahkan setegup darah dan menghantam dinding dengan ekspresi putus asa. Melihat hal ini, para penambang di dekatnya buru-buru menjauh karena takut disangkut pautkan oleh Dudu. Wanggu berjalan di depan Dudu dan memandangnya dengan merendahkan. Tidak masalah jika Anda tidak memberi saya kristal spiritual surga. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda bersedia menjadi mitra kultivasi ganda saya? Bermimpilah. Dudu menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, tangkap dia dan keluarkan dia. Pandangan dingin muncul di mata Wanggu. Bawahannya segera membawa Dudu keluar. Tidak lama kemudian, sebuah tiang kayu didirikan di tempat paling mencolok di penjara surgawi. Dudu terikat padanya, keringat bercampur darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Wanggu dan yang lainnya memandangnya beberapa kali, lalu mencibir dan berbalik untuk pergi. Beberapa penambang yang lewat mengenal Dudu. Mereka tidak tahan untuk maju dan menurunkannya. Namun, mereka diingatkan bahwa Dudu secara pribadi diikat oleh Wanggu. Orang-orang itu segera berhenti ketakutan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Tiga atau empat hari berlalu dalam sekejap mata. Ada apa dengan wanita itu? Kiao lilong kebetulan melewati tiang kayu bersama sekelompok orang dan melihat Dudu yang pucat. Tuba buru-buru mengambil langkah ke depan dan berbisik, melapor kepada penatua Kiao, dia ingin menggelapkan kristal spiritual surga. Balahanku Wanggu mengetahuinya, jadi dia ditempatkan di sini sebagai peringatan. Kiao lilong memandang Dudu dengan acuh-ta'acuh dan tiba-tiba teringat bahwa wanita ini memiliki hubungan baik dengan pencuri itu. Saat memikirkan Ningki, hati Kiao lilong melonjak karena amarah. Hari ini, Yang Mulia Hongguh akan datang ke sini untuk mengambil kristal spiritual surga. Jangan menimbulkan masalah. Kiao lilong berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuba menganggup dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, penatua Kiao. Dia secara alami tahu bahwa Kiao lilong memperingatkannya untuk membunuh lebih sedikit orang bodoh secara pribadi selama beberapa hari ke depan untuk mencegah Yang Mulia Hongmeng melihatnya. Pada saat yang sama, di luar penjara langit. Elder, adakah yang bisa masuk dan menjadi penambang sekarang? Setelah Ningki mengerti sedikit tentang situasi di sini, dia berjalan ke pintu masuk penjara langit dan bertanya pada tetua di dalam. Penatua tingkat Douzun bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan 99% kristal spiritual surga yang kamu gali dan simpan 1% untuk dirimu sendiri. Jika kamu bisa melakukannya, kamu bisa masuk. Jika kamu bisa te, kamu akan mati di sana. Serahkan 99% dan simpan 1% untuk dirinya sendiri. Sungguh Zhou Bapi. Namun, target Ningki adalah batu dewa pemurnian tingkat menengah, yang seharusnya disebut kristal spiritual surga tingkat menengah. Oleh karena itu, dia tidak memperdulikan rasio distribusi tersebut. Dia tersenyum dan berkata, Elder, haruskah saya masuk seperti ini? Tinggalkan cincin Qian Kun. Sang tetua berkata dengan acuh-ta'acuh. 906 Setelah beberapa tahun, suasana hati Ningki berbeda ketika dia datang ke penjara surga lagi. Terakhir kali, dia ditangkap oleh cucu Kaisar Pedang Matahari Ungu, yang mulia Hong Meng. Tapi hari ini, bahkan jika Kaisar Pedang Matahari Ungu muncul di depan Ningki, Ningki masih bisa membunuhnya dengan sebuah tamparan. Ada cukup banyak wajah yang familiar. Sepanjang jalan, Ningki melihat banyak orang yang dia temui beberapa tahun lalu. Tentu saja, orang-orang itu tidak mengenali Ningki. Saat Ningki hendak menjelajahi penjara surga di mana urat mineralnya paling padat, dia tiba-tiba menemukan seorang pria memar diikat ke tiang kayu tidak jauh dari sana. Saudaraku, ada apa dengan orang itu? Mengapa dia diikat pada tiang? Ningki bertanya pada seorang pemuda di sampingnya yang juga berhenti untuk menonton. Pemuda itu melirik Ningki dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia yakin tidak ada yang memperhatikannya, dia berbisik kepada Ningki, kamu baru saja tiba, kan? Wanita itu menyinggung Jenderal Tuba, Wanggu, jadi dia terikat pada tiang. Mereka akan membakarnya hidup-hidup. Tuba. Cahaya dingin muncul di mata Ningki ketika dia mendengar nama ini. Terakhir kali, orang ini mengirim orang untuk membunuhnya ketika dia melarikan diri bersama tuannya. Siapa sangka dia akan tetap menjadi tiran penjara di penjara surga setelah beberapa tahun. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berjalan mendekat. Ningki melihat pemuda di sampingnya sedikit mengubah ekspresinya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya seolah dia takut pada sekelompok orang ini. Wanggu memandang Dudu sambil tersenyum dan berkata, Bagaimana? Pernahkah Anda memikirkannya? Saya tidak melumpuhkan kultivasi Anda karena saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Yang mulia kekacauan primordial akan datang untuk pemeriksaan nanti. Pada saat itu, agar tidak mempengaruhi reputasi penjara surgawi, saya hanya dapat menghancurkan bunga seperti Anda. Aku akan memerintahkan bawahanku untuk melemparkanmu ke dalam tambang yang ditinggalkan di mana mayatmu akan membusuk secara perlahan. Dudu mengangkat kepalanya dengan lemah dan menatap Wanggu dengan dingin. Wanggu, kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Cepat atau lambat, kamu akan mendapat balasan. Retribusi. Haha, siapa yang berani membalas dendam padaku, Wanggu? Apakah menurut Anda saya, Wanggu, akan mendapat balasan? Wanggu sepertinya pernah mendengar lelucon lucu. Dia tertawa dan menoleh untuk melihat orang-orang di dekatnya. Tidak ada yang berani memandangnya. Ketika mereka melihatnya menatap mereka, mereka semua menundukkan kepala, kecuali Ningki. Saat Dudu mengangkat kepalanya, Ningki mengenalinya. Oh, Anda punya masalah dengan itu. Apakah menurut Anda saya akan mendapat balasan? Ketika Wanggu melihat Ningki, dia menyadari bahwa Ningki sedang menatapnya tanpa bergerak. Sudut mulut Wanggu sedikit terangkat dan dia berjalan mendekat bersama sekelompok anak buahnya. Dudu tercengang. Dia merasa Ningki sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengenalinya. Pemuda yang berdiri di samping Ningki sangat ketakutan sehingga dia segera mundur beberapa langkah. Dia melambaikan tangannya pada Wanggu dan berkata sambil tersenyum malu, Senior, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Wanggu mengabaikan pemuda itu. Dia menatap Ningki dan berkata dengan lemah, Kamu punya masalah denganku. Kenapa dia tidak berani bicara? Hem. Hahaha. Anak ini pasti sangat ketakutan. Itu benar. Dia kelihatannya tidak familiar, jadi dia pasti orang baru di sini. Dia tidak tahu kekuatan dan reputasi ketua Wangkita. Kepala Wang, mengapa kita tidak menangkapnya dan membawanya ke sana juga? Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati kita. Pria kuat di sebelah Wanggu menyeringai dan menatap Ningki dengan mata penuh rasa Sadenfrude. Di dunia luar, budidaya mereka tidak tinggi, tetapi di penjara surgawi, sejak mereka mengikuti Wanggu, mereka bertindak seperti seorang tiran. Kelompok pria ini sudah lama tersesat dalam perasaan ini. Ningki melirik Wanggu dan menunjuk Dudu, Apakah kamu mengikatnya? Ya, itu aku. Apakah kamu mengenalnya? Wanggu memandang Ningki dengan senyum tipis. Ya, turunkan dia. Ningki tersenyum dan mengangguk. Para penambang di dekatnya tersentak dan memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Apakah orang ini bodoh? Dia sebenarnya berani berbicara dengan Wanggu seperti ini. Dia benar-benar ceroboh. Dudu pun mendengar kalimat ini. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia menatap Ningki dengan tatapan kosong. Siapa dia? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Hmm. Ada bekas keterkejutan di wajah Dudu. Dia mengenali Ningki. Menarik, jadi kamu kenal dia? Baiklah, kamu bisa pergi bersamanya ke tiang pancang dan tinggal di sana. Wanggu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Engah. Dengan suara lembut, lengan Wanggu tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Dia menatap dengan heran ke lengannya yang tiba-tiba meledak. Dia berdiri di sana dengan linglung. Orang-orang di sampingnya kaget. Mereka segera bereaksi dan mengepung Ningki dengan wajah muram. Metode macam apa ini? Wanggu adalah Dozong Bintang Sembilan. Dia bahkan tidak menyentuh pihak lain, dan dia mati begitu saja. Para penambang di dekatnya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Turunkan dia. Ningki tersenyum tipis. Persetan denganmu. Jatuhkan dia. Wanggu meraung marah. Ketika anak buahnya mendengar ini, mereka langsung menyerang Ningki. Budidaya terburuk dari orang-orang ini adalah Dozong Bintang 1. Ketika lebih dari selusin orang bergabung, momentumnya luar biasa. Kepulan, kepulan, kepulan. Ningki dengan santai menunjuk ke kepala mereka beberapa kali, dan kepala orang-orang ini meledak seperti kembang api. Hampir dalam sekejap, Wanggu menjadi seorang pria kesepian dengan tumpukan mayat tergeletak di sampingnya. Baru sekarang Wanggu akhirnya menyadari bahwa dia mungkin telah menendang lempengan besi. Siapa kamu? Saya adalah bawahan tuba, dan kami memiliki hubungan dekat dengan Penatua Kiao di sini. Wanggu segera mengungkapkan latar belakangnya, ingin menggunakannya untuk mengintimidasi Ningki. Alhasil, tiba-tiba ia mendapati lidahnya juga meledak. Engah, kabut darah menyembur keluar dari mulut Wanggu. Dia terkejut dan sangat ketakutan saat dia melihat ke arah Ningki. Metode macam apa ini? Ningki mengabaikannya dan langsung berjalan di depan boneka kayu itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tali di tubuh Dudu berubah menjadi bubuk. Dia juga naik ke udara dan perlahan mendarat di samping Ningki. Sebelum dia dapat berbicara, Dudu merasakan kekuatan misterius masuk ke dalam tubuhnya, dan luka-lukanya langsung pulih. Kamu, kenapa kamu kembali? Dudu memandang Ningki dengan kaget dan tergagap. Saya kembali untuk melakukan sesuatu. Saya ingat ketika saya pergi, Anda akan segera dapat meninggalkan penjara surgawi. Mengapa Anda masih di sini? Ningki tersenyum. Sedikit kesedihan muncul di mata Dudu. Setelah kamu pergi, karena aku dekat denganmu, aku ditinggalkan oleh Yang Mulia Kekacauan Primordial untuk menyelidikinya. Aku tahu, aku akan membawamu bersamaku saat aku pergi kali ini. Ningki terkejut. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata. Siapa yang berani menyakiti orang-orangku, Tuba? Raungan marah terdengar dari belakang. Dudu terkejut. Cepat pergi. Tuba ada di sini. Dia telah menembus kelas Dozun. Ningki perlahan berbalik, hanya untuk melihat Tuba memimpin sekelompok bawahan. Wajah mereka sangat suram saat mereka berdiri di samping Wanggu yang terluka parah, menatap Ningki dengan penuh perhatian. Eh, itu kamu. 907. Oh, kamu mengenaliku. Ningki tersenyum. Dia tidak sengaja menyembunyikan identitasnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia suka di lembaga pemasyarakatan draconik. Tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Tuba memandang Ningki dengan ragu, kamu masih berani datang ke sini. Anda adalah penjahat yang dicari yang ingin ditangkap oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Saya mendengar Anda melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan draconik. Mengatakan ini, Tuba tertawa dengan gembira, sepertinya kamu telah ditangkap lagi. Haha, itu bagus. Jika aku bisa menangkapmu dengan tanganku sendiri hari ini, Kaisar Pedang Matahari Ungu akan menghadiahiku dengan mahal. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa penambang di dekatnya yang mendengar ini sudah menunjukkan ekspresi serakah dan langsung menyerang Ningki. Sialan, mencoba mencuri pujianku. Wajah Tuba menjadi dingin. Kelompok sampah ini biasanya menyukainya dan bahkan tidak berani bernapas saat melihatnya. Sekarang mereka berani mencuri pujiannya. Sebelum dia bisa bergerak, orang yang menyerang Ningki meledak di tempat. Benar sekali, mereka meledak di tempat. Mereka bahkan tidak mencapai 10 zang dari Ningki dan mati di tempat. Tubuh Tuba yang baru saja mulai bergerak langsung berhenti seolah waktu telah berhenti. Metode ini. Rasa takut muncul di hati Tuba saat dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatan Ningki telah mencapai tingkat yang tak terduga. Siapa yang membuat masalah di penjara langitku? Kiao Lilong tiba pada waktu yang tepat dan mendarat di samping Tuba. Tuba menghela nafas lega dan dengan cepat berkata kepada Kiao Lilong, Elder Kiao. Dia adalah anak yang ingin ditangkap oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Mem. Kiao Lilong melihat lebih dekat. Penampilan Ningki langsung tumpang tindih dengan wajah dalam ingatannya. Gelombang kemarahan muncul di hati Kiao Lilong. Bagus, kamu berani tampil di sini. Surga benar-benar membantuku. Kiao Lilong menatap Ningki dengan dingin. Elder Kiao, sudah beberapa tahun berlalu. Bagaimana kabarmu? Oh, saya tidak menanyakan pertanyaan ini. Melihat umurmu, kamu tidak punya banyak lagi. Dalam satu atau dua tahun, Anda akan mati. Bukan. Anda seharusnya membuat kesepakatan itu dengan saya dengan patuh dan hidup beberapa tahun lagi. Bukankah itu bagus? Ningki memandang Kiao Lilong dengan senyum tipis. Dari mana kamu berani bicara seperti itu padaku? Biarpun umurku sudah tidak banyak lagi, menekanmu tetap saja semudah menghancurkan seekor semut. Kiao Lilong meraung kesal. Dia paling benci kalau orang membicarakan umurnya. Karena umurnya, orang-orang yang dulu gemetar ketakutan saat melihatnya kini menjadi semakin merajalela. Penatua Kiao, jika Anda menangkapnya dan menawarkannya kepada Kaisar Pedang Matahari Ungu, masalah umur mungkin terpecahkan. Tuba merespons dengan sangat cepat. Ya. Sedikit kegembiraan muncul di mata Kiao Lilong. Dia kemudian menertawakan Ningki dan berkata, Nak, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan muncul tepat di depan Ningki, dan dia meninju ke arah dada Ningki. Dia tidak berniat membunuh Ningki, jadi dia menahan diri. Hati-hati. Ekspresi ngeri muncul di mata Dudu. Haha, bocah, kamu akan mati kali ini. Meskipun saya tidak menangkap Anda secara pribadi, Kiao Lilong pasti akan memberi saya bagian dari pujian. Mata Tuba dipenuhi rasa bangga. Tinju itu mendarat di dada Ningki seperti yang diharapkan di bawah tatapan semua orang. Uh, suara lembut terdengar. Lalu, saat itu tidak ada lagi. Ningki berdiri di tempat seolah tidak terjadi apa-apa. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia memandang Kiao Lilong dengan acuh-ta'acuh. Elder Kiao, meskipun kamu akan mati, bukankah kekuatanmu terlalu lemah? Kekuatan ini bahkan tidak cukup untuk membuatku gatal. Bisakah Anda menggunakan lebih banyak kekuatan? Ekspresi Kiao Lilong sedikit lesu. Setelah mendengar kata-kata mengejek Ningki, dia meraum dan meninju lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Uh, tinju itu mendarat di tubuh Ningki. Kiao Lilong merasa seolah tinjunya meninju bola kapas. Tria di depannya yang seharusnya terluka parah masih berdiri di depannya, tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tuba kosong. Terkesiap. Ketika para penambang di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka hanya merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Pada saat yang sama, mereka sangat senang karena mereka tidak menyerang Ningki secara sembarangan. Kultivasi orang ini jelas jauh lebih kuat daripada milik Kiao Lilong. Siapa? Siapa kamu? Wajah Kiao Lilong dipenuhi ketakutan. Aku, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kenapa kamu masih bertanya? Bagaimana kalau begini, kamu memukulku dua kali? Aku menghormati yang tua dan mencintai yang muda, jadi aku hanya akan memukulmu sekali saja. Ningki tersenyum. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia meninju Kiao Lilong dengan ringan. Dengan suara keras, Kiao Lilong terbang ke langit seperti bola meriam, berubah menjadi titik hitam yang tidak mencolok di mata orang banyak. Sangat, sangat kuat. Orang ini terlalu kuat. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari primordial Chaos yang mulia dan yang lainnya, bukan? Para penambang di dekatnya memandang Ningki dengan ngeri. Kita celaka. Anda membunuh penatua Kiao, dan yang mulia kekacauan primordial akan segera datang. Ayo cepat keluar dari sini. Dudu berkata dengan gugup. Dia tidak tahu bagaimana Ningki bisa menjadi begitu kuat, tapi dia masih tidak berpikir bahwa Ningki bisa menandingi yang mulia kekacauan primordial, jadi dia segera membujuk Ningki untuk meninggalkan tempat ini. Tidak perlu. Ayo selesaikan semuanya di sini hari ini. Setelah menghajar yang muda, yang lama akan segera keluar, kan? Ningki tersenyum tipis, dan singgah sana emas murni mengembun di belakangnya. Ningki duduk di atasnya dan melambai pada Dudu. Ayo, duduk sebentar dan istirahat. Dudu menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Apakah kamu yakin tidak akan melarikan diri? Aku tidak akan melakukannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, biarlah. Jejak tekat melintas di mata Dudu, dan ia maju untuk duduk di singgah sana yang dipadatkan oleh jiwa Ningki. Lembaga pemasyarakatan drakonik sama dengan Dongsuan, bahkan mungkin lebih terbelakang dari Dongsuan. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa jiwa dapat digunakan dengan cara ini. Mereka ketakutan dengan cara Ningki saat ini. Setelah Kiao Lilong dikirim terbang, Tuba benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia merasakan sedikit niat membunuh di sekitarnya. Tuba tidak tahu apakah dia telah diincar oleh Ningki, jadi dia tidak berani melarikan diri dan hanya bisa berdiri diam di sana. Saat ini, Kiao Lilong kembali. Dia tidak kembali sendirian, tetapi digendong kembali oleh seorang pria parubaya. Melihat nafasnya yang lemah, dia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Melihat pria parubaya itu, mata Tuba menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia menghela nafas lega. Yang mulia kekacauan primordial ada di sini. Bisakah dia menekan anak itu sekarang? 908. Itu adalah Tuan Purba. Dia di sini. Orang itu seharusnya bukan tandingan primordial keos yang mulia, kan? Bagaimanapun, dia adalah murid agung Raja Pedang Matahari Ungu dan murid langsung Seinmo. Sulit untuk mengatakannya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya akan menonton pertunjukannya. Benar? Tahukah Anda apa yang dikatakan Tuba dan Kiao Lilong? Siapa orang ini pernah muncul di penjara surgawi? Saya pernah mendengarnya. Anda juga harus tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, sesuatu yang besar terjadi di penjara surgawi. Kaisar Pedang Matahari Ungu mengincar benda mistis, tetapi benda itu dicuri oleh dua pencuri. Saya pikir orang itu seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Dudu memandang supremasi kekacauan primordial dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia melirik Ningki dengan cemas, tidak yakin apakah dia bisa menghadapi supremasi kekacauan primordial. Yang mulia kekacauan primordial memandang Ningki dengan dingin. Apakah kamu yang melukai Kiao Lilong? Ini aku. Ningki tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, kamulah orang sial yang dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan draconik. Yang mulia kekacauan primordial memandang Ningki, dan sedikit pemahaman melintas di matanya. Apakah kamu tahu siapa dia? Tempat apa ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di luar sana. Ini lembaga pemasyarakatan draconik, bukan Dongsuan. Ningki tersenyum. Primordial Chaos yang mulia, tidak bisakah kamu mengenaliku? Yang mulia kekacauan primordial sedikit mengernyit. Biarkan aku memperingatkanmu, Sekte Cloud Rissing. Ningki tertawa. Pikiran primordial Chaos Fenerate bergemuruh saat kata, Cloud Rissing Sek, keluar dari mulutnya. Dia mengingat asal-usul Ningki. Ekspresinya langsung berubah. Jejak aura puncak Dohzun dipancarkan dari tubuhnya dan terkunci pada Ningki. Jadi itu kamu, ikuti saya untuk melihat kakek Grandmaster. Kata nenek yang mulia dengan dingin. Menelepon Suzen untuk menemuiku lebih seperti itu. Ningki mencibir. Ningki sudah tahu bahwa nama asli Kaisar Pedang Matahari Ungu adalah Suzen. Saat itu, ketika murid langsung penatua Be Hongkiu, Yin Tiansun, mendengar nama ini, dia sangat gembira. Ningki tahu bahwa Kaisar Pedang Matahari Ungu memiliki hubungan yang rumit dengan Sekte Cloud Rissing. Beraninya kamu memanggil nama asli Grandmasterku. Anda sedang mendekati kematian. Yang mulia kekacauan primordial berteriak. Primordial chaos yang mulia akan meledak. Bukankah pria itu terlalu berani? Beraninya kamu memanggil Kaisar Pedang Matahari Ungu dengan nama aslinya. Saya pikir dia pasti akan mati hari ini. Kaisar Pedang Matahari Ungu akan segera datang. Para penambang di dekatnya sangat mengagumi Ningki saat ini. Dia sangat berani dan berani memakan hati beruang dan hati macan tutul. Ini sudah berakhir. Ekspresi putus asa muncul di wajah tuduh. Ningki bahkan berani menghina Kaisar Pedang Matahari Ungu. Mungkin tidak akan ada kedamaian hari ini. Apa yang kamu tunggu? Apakah Anda takut menyerang saya karena Anda tidak dapat melihat kekuatan saya? Ningki menyilangkan kakinya dan memandang yang mulia kekacauan primordial sambil tersenyum tipis. Ekspresi supremasi kekacauan primordial berubah ketika Ningki mengungkap pikirannya. Lalu, dia tanpa ekspresi memukul Ningki dengan telapak tangannya. Raungan serigala tiba-tiba terdengar di udara, dan bayangan serigala hijau raksasa tiba-tiba mengembun di udara. Panjangnya lebih dari seratus kaki, dan ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke Ningki. Serigala. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan enam naga perak yang panjangnya lebih dari seratus kaki menelan serigala hijau raksasa itu dalam sekejap mata. Kemudian, mereka menyerang supremasi kekacauan primordial yang terkejut. Kekacauan primordial kakak senior, kami di sini untuk membantu Anda. Teriakan dingin datang dari jauh. Kemudian, delapan sosok muncul di samping supremasi kekacauan primordial dan menyerang naga perak Ningki bersama dengan supremasi kekacauan primordial. Sembilan raja telah berkumpul. Mata para penambang di dekatnya menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Delapan orang yang datang kemudian berada pada level yang sama dengan supremasi kekacauan primordial. Mereka semua adalah murid agung Kaisar Pedang Matahari Ungu. Mereka adalah yang terkuat di antara rekan-rekan mereka, dan mereka dikenal sebagai sembilan raja di kota Kaisar Pedang. Sembilan raja semuanya ada di sini. Menurutku Kaisar Pedang Matahari Ungu tidak perlu bergerak. Orang itu akan ditindas. Hem, sulit untuk mengatakannya. Menurutku kemungkinan besar tuan mereka ada di sini. Mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh pada apa? Sepotong kristal roh surga. Baiklah, aku yakin dia tidak bisa mengalahkan sembilan raja bersama-sama. Aku akan menerimanya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Ningki tentu saja tidak tahu bahwa seseorang menggunakan pertempuran ini sebagai taruhan. Dia hanya dengan santai membuang delapan belas telapak tangan penakluk naga tanpa menggunakan kekuatannya. Oleh karena itu, sembilan keagungan primordial dengan mudah memblokir enam naga perak yang terbentuk dari kipertempuran pembunuh naga setelah melakukan gerakan mereka. Haha, saya telah menang. Dia bukan tandingan sembilan raja. Serahkan kristal roh surga. Serahkan pantatku. Pertarungan belum berakhir. Huff. Hanya melihat. Seorang wanita di samping keagungan kekacauan primordial melirik Ningki dengan dingin dan bertanya kepada keagungan kekacauan primordial, kakak senior, siapa orang ini? Dia adalah pengkhianat sekte Cloud Rising yang ingin ditangkap oleh guru. Kata supremasi kekacauan primordial dengan dingin. Sedikit ketakutan yang tidak terdeteksi melintas di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Pengkhianat sekte Cloud Rising. Dia sekuat itu. Tujuh raja lainnya terkejut. Mereka tahu situasi mereka sendiri. Sembilan dari mereka hanya berhasil memblokir satu gerakan dari Ningki ketika mereka bergabung. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka harus berusaha keras untuk menekan Ningki. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut namun tidak takut. Dalam hati mereka, Ningki bukanlah eksistensi yang tidak bisa mereka tolak. Jika mereka tahu bahwa Ningki hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, mereka akan berlari sejauh yang mereka bisa daripada berdiri di sana dan menuding Ningki. Karena kamu adalah pengkhianat dari sekte Cloud Rising, Aku menyarankan kamu untuk tidak melawan. Aku sudah mengirim pesan kepada guru. Dia akan segera datang. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dari A pertempuran Sagi. Wanita di samping supremasi kekacauan primordial tersenyum pada Ningki. Supremasi kekacauan primordial tidak mengatakan apapun. Namun, dia punya firasat bahwa kata-katanya tidak akan mampu mengintimidasi Ningki. Memang benar, Ningki mengangkat alisnya. Apakah menurutmu kamu berhak berbicara di hadapanku hanya karena kamu memblokir serangan telapak tanganku? Beraninya kamu. Sombong sekali. Sebagai sembilan raja kota Kaisar Pedang, mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini kecuali di depan tuan mereka dan Kaisar Pedang Matahari Ungu. Semua orang marah ketika mendengar kata-kata arogan Ningki. Lupakan saja, aku akan memberitahumu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi dan gunung yang lebih tinggi. Lembaga pemasyarakatan draconik belaka telah mempersempit wawasanmu. Ningki tersenyum tipis dan menyerang dengan serangan telapak tangan lainnya. Ada enam naga perak lagi, dan panjangnya juga ratusan kaki. Lagi, Huff. Karena kami dapat memblokir satu gerakan dari Anda, kami dapat memblokir gerakan kedua dan ketiga. Menyerang. Sembilan raja, termasuk supremasi kekacauan primordial, menyerang lagi pada waktu yang sama. Teknik warna-warni berkumpul dan menghadapi enam naga perak. Supremasi kekacauan primordial, yang berada di depan, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sebelum dia sempat bereaksi, enam naga perak menerobos teknik mereka dan membombardir semua orang dengan ledakan keras. Puff, puff, puff. Sembilan raja memuntahkan setegup darah dan mendarat dengan keras di tanah dengan cara yang menyedihkan. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa berdiri. Pertempuran sage. Mungkinkah dia seorang battle sage? 909. Bagaimana ini mungkin? Kejutan melintas di mata primordial chaos yang mulia. Dia tahu bahwa Ningki kuat, tetapi apakah dia benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan sembilan puncak dosun? Bahkan doseng bintang satu pun tidak akan mampu melakukan itu. Saat itu, dia ingat bahwa budidaya Ningki bahkan belum mencapai tingkat dosun. Di matanya, Ningki sama remehnya dengan semut. Delapan raja lainnya juga diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, mereka mulai menyembuhkan luka mereka secara diam-diam. Mereka memandang Ningki dan menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dia tidak melakukan gerakan lebih jauh. Penjara surgawi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tuhanmu akan segera datang, kan? Ningki tersenyum dan melihat ke Cakrawala. Bicaralah tentang iblis. Siapakah cao-cao? Keraguan muncul di hati Dudu. Mungkinkah itu ahli dari Dongsuan? Tiga sinar cahaya menerobos udara satu demi satu, mendarat di samping primordial chaos yang mulia dan yang lainnya. Salah satunya adalah guru dari yang mulia primordial chaos, Seinmo. Dua lainnya adalah murid kaisar pedang matahari ungu dan merupakan doseng. Namun, di mata Ningki, budidaya mereka bahkan lebih lemah daripada terpilih dari tanah suci kaisar biru langit. Mereka tidak berbeda dengan semut. Siapa kamu? Mengapa kamu menyakiti murid-muridku? Seinmo bertanya dengan suara rendah sambil menatap Ningki, yang sedang duduk di singgah sana emas dengan satu kaki bersilang di atas kaki lainnya. Di saat yang sama, telinganya bergerak-gerak. Dia telah mendengar transmisi suara primordial chaos yang mulia, memberitahunya tentang asal-usul Ningki. Ekspresi Seinmo menjadi gelap. Kamu harusnya tahu siapa aku, kan? Berhenti bicara omong kosong. Anda bukan tandingan saya. Pergi dan telepon Suzen. Dia adalah satu-satunya yang hampir tidak bisa berdiri dan bermain dengannya. Ningki tersenyum. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Orang ini bahkan tidak takut pada Seinmo dan yang lainnya. Bocah sombong. Doseng di samping Seinmo tertawa dingin. Dia sepertinya ingin menyerang tetapi dihentikan oleh Seinmo. Kakak senior Seinmo, apakah kamu telah dibodohi olehnya? Bibir Doseng membentuk senyuman menghina. Doseng yang lain tidak mengatakan apapun saat melihat ini. Dia akhirnya merasa Ningki agak aneh. Hal ini terutama terjadi pada tahta di bawah pantatnya. Samar-samar itu menyebabkan jantungnya berdebar. Belum lagi dia, bahkan Suzen akan merasakan jantungnya berdebar saat melihat jiwa ilahi tingkat kerajaan. Ini adalah penindasan terhadap jiwa ilahi, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Dia memanggil guru dengan nama lengkapnya, jadi dia jelas memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika kita bergerak tanpa izin, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Saya sudah mengirim pesan kepada guru, dan dia akan melakukannya. Akan segera ke sini. Pada saat itu, kita akan menangani bocah ini. Jawab Santomo. Baiklah. Doseng tersenyum dingin dan menganggup ketika mendengar ini. Matanya tanpa rasa takut menyapu Ningki. Dia sengaja berhenti sejenak untuk beberapa tarikan napas di tempat seperti leher dan jantungnya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Ningki tidak hanya tidak takut tetapi malah menatapnya dengan setengah tersenyum, Doseng segera mendengus dingin, mudah-mudahan, kamu masih bisa terus duduk ketika guruku tiba. Dengan bantuan Saint Mo dan yang lainnya, Primordial Chaos yang mulia dan yang lainnya pulih dari luka mereka. Setidaknya mereka mampu berdiri. Saat ini, mereka berdiri di belakang Saint Mo dan yang lainnya dengan wajah cekung. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Adapun Tuba, dia tidak melarikan diri. Dia hanya mengambil kesempatan itu untuk bersembunyi di balik Primordial Chaos yang mulia dan yang lainnya. Hal ini membuatnya merasa lebih aman. Sebelum Kaisar Pedang Matahari Ungu tiba, jiwa Dewa Ningki telah menembus tanah dan mencari kemana-mana. Setelah mengingat beberapa tambang yang mungkin memiliki batu Dewa Pemurnian kelas menengah, sosok familiar menerobos udara dan mendarat di samping Saint Mo. Penampilan pria parubaya ini sangat biasa saja, namun sepertinya ada bekas luka di sudut mulutnya, mirip luka pedang. Selain itu, rambutnya hitam dan lembut, dan dia lebih tinggi dari orang biasa. Dia mengenakan jubah ungu bertatahkan emas, dan ada sarung kosong tergantung di pinggangnya. Menguasai! Leluhur bela diri! Kaisar Pedang Matahari Ungu! Saint Mo, yang mulia Primordial Chaos, dan para penambang semuanya menyambut pria parubaya itu dengan hormat. Kaisar Pedang Matahari Ungu memandang mereka dengan acuh tak acuh. Ketika dia melihat tahta emas yang diduduki Ningki, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ningki. Kamu benar-benar berani. Kamu masih berani tampil di sini. Bibir Kaisar Pedang Matahari Ungu melengkung. Saya bisa datang dan pergi sesuka saya. Siapa yang bisa menghentikan saya? Ningki tersenyum tipis, tidak mau kalah. Ini baru beberapa tahun, tapi kamu menjadi begitu percaya diri. Apakah kamu lupa bagaimana kamu berhasil melarikan diri dariku dengan menyedihkan? Mata Kaisar Pedang Matahari Ungu berkilat dingin. Bagaimana kalau ini? Serahkan barang itu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Saya punya saran bagus. Ningki tersenyum. Saran apa? Kaisar Pedang Matahari Ungu bertanya dengan sabar. Sein Modan yang lainnya sedikit terkejut. Menurut temperamen tuan mereka, dia seharusnya sudah menekan Ningki. Apa sebenarnya yang membuatnya merasa sedikit takut? Mungkinkah? Mereka bertiga melihat kesingkasan emas yang diduduki Ningki. Itu terbentuk dari roh tingkat Raja Ningki. Mereka bertiga tiba-tiba mengerti mengapa Kaisar Pedang Matahari Ungu tidak segera menyerang. Kamu adalah Suzen, kan? Ceritakan tentang permusuhan antara Anda dan Cloud Rissingsek saya dan puaskan rasa ingin tahu saya. Mungkin aku bisa melepaskanmu hari ini dan melupakan permusuhan antara kamu dan aku. Ningki tersenyum tipis. Tubuh Kaisar Pedang Matahari Ungu mengeluarkan niat membunuh yang sama-sama terlihat ketika dia mendengar tiga kata, Cloud Rissingsek. Dia memandang Ningki dengan dingin dan berkata, Saya dapat memberitahu Anda jika Anda ingin tahu banyak. Namun, Anda harus menunjukkan kepada saya apakah Anda memenuhi syarat. Dengan itu, Pedang Ungu sepanjang seribu kaki tiba-tiba mengembun di belakangnya. Kamu telah menyempurnakan roh kelas sembilanmu hingga batasnya. Jejak keterkejutan muncul di mata Ningki. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari. Babi Surgawi pernah berkata bahwa Kaisar Pedang Matahari Ungu tiba-tiba berhasil menembus level dodi. Kemungkinan besar dia telah menemukan efek magis dari kristal roh surga. Dengan persediaan kristal roh surga yang tak ada habisnya dari penjara langit, tidak mengherankan jika dia bisa menyempurnakan rohnya hingga batasnya. Roh Kelas Sembilan Jejak kecurigaan muncul di mata Kaisar Pedang Matahari Ungu. Kamu juga tahu tentang roh. Apakah ada nilai? Nilai roh tidak ditentukan olehku. Kamu hanya bodoh. Ningki tersenyum. Kaisar Pedang Matahari Ungu awalnya berencana untuk menguji Yefutian, tapi dia tidak lagi terburu-buru. Dia berkata dengan acu-ta'acu, berapa nilai yang ada di spirit. Roh Kelas Sembilan adalah yang terlemah, dan Roh Kelas Satu adalah yang terkuat. Namun, Roh Kelas Satu di atas adalah Kelas Raja. Kamu tidak perlu tahu tentang nilai di atas Kelas Raja, karena kamu tidak akan pernah mencapai itu. Tingkat dalam hidup ini. Ningki tersenyum tipis. Semua orang tercengang. Ada pepatah seperti itu. Sein Mo dan dua orang lainnya saling memandang. Ada sedikit perubahan di hati mereka. Ini karena Tuan mereka, Kaisar Pedang Matahari Ungu, tidak pernah memberitahu mereka tentang pemurnian roh. Mata Kaisar Pedang Matahari Ungu menunjukkan sedikit rasa dingin. Sepertinya kamu juga memiliki roh. Bolehkah aku tahu berapa tingkat rohmu? Aku, Kelas Raja. Ningki tersenyum tipis. Kelas Raja. Kaisar Pedang Matahari Ungu tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki paling banyak satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, Ningki sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki roh tingkat raja. Bukankah itu seperti delapan belas jalan di depannya? Mustahil. Wajah Kaisar Pedang Matahari Ungu menunjukkan sedikit rasa dingin. Kalau begitu, aku akan bersaing denganmu dalam spirit. 910. Guru ingin bersaing dengan jiwa ilahinya. Ekspresi terkejut muncul di mata Sein Mo dan dua lainnya. Mereka hanya tahu sedikit tentang masa lalu Ningki. Namun, mereka setidaknya tahu bahwa kultifasi Ningki sebelumnya bahkan bukan di kelas Dosun. Seberapa besar pertumbuhannya dalam waktu beberapa tahun. Para penambang di sekitarnya bingung. Mereka tidak memiliki banyak konsep tentang jiwa ilahi. Namun, ketika mereka melihat pedang ungu yang terkondensasi dari jiwa dewa di balik pencarian pedang matahari ungu, hati mereka tergerak. Jadi kekuatan Daudi ada di tempat seperti itu. Dengan pedang ungu ini, seharusnya mudah untuk mengambil kepala seseorang dari jarak ribuan kilometer, kan? Mata tuba berkedip saat dia melihat pedang ungu yang terkondensasi dari rohnya. Apakah kamu yakin ingin bersaing dengan jiwa ilahiku? Ningki memandang Kaisar Pedang Matahari Ungu dengan senyum tipis. Apakah kamu takut? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa jiwa ilahi tingkat kerajaan. Kaisar Pedang Matahari Ungu mengangkat alisnya. Ningki tertawa, dan berkata kepada Dudu, Dudu, mundurlah dulu, kalau-kalau kamu terjebak dalam pertempuran. Ya, emosi Dudu sangat rumit. Dia tidak percaya bahwa Ningki akan menjadi tandingan Kaisar Pedang Matahari Ungu, tapi dia berharap keajaiban akan terjadi pada Ningki. Setelah Dudu pergi, singgasan emas di bawah pantat Ningki langsung berubah menjadi jiwa dewa. Pada saat berikutnya, jiwa dewa titan setinggi sepuluh kaki muncul di belakangnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah ditempa dari emas. Inikah jiwa ketuhanan tingkat rajamu? Sedikit kejutan melintas di Mata Kaisar Pedang Matahari Ungu, tetapi ketika dia melihat ukuran jiwa ilahi emas, dia tidak bisa menahan senyum mengejek. Jiwa ilahi yang tingginya seratus kaki hampir sama dengan kita bertiga. Bahkan jika nilainya lebih tinggi, itu hanya membuktikan bahwa ia memiliki potensi. Bagaimana bisa ia menandingi guru? Sein Moe dan dua orang lainnya juga memikirkan hal yang sama. Yang mulia kekacauan primordial dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat jiwa ilahi titan. Mereka memandang jiwa ilahi pedang ungu dengan rasa Sadenfrude sebelum kembali ke jiwa ilahi titan. Perbedaan ukuran keduanya terlalu besar. Setelah sedikit perbandingan, semua orang punya ide. Haha, orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Seluruh tubuh tuba menjadi rileks saat dia melihat ke arah Ningki. Dia tertawa keras di dalam hatinya. Jiwa dewa orang ini sangat berbeda dengan jiwa dewa Kaisar Pedang Matahari Ungu. Tetapi satu sisi tingginya seratus kaki, sedangkan sisi lainnya hanya setinggi seratus kaki. Dibandingkan keduanya, jiwa mas ini seperti semut. Mari berharap keajaiban. Dudu mengepalkan tangannya dengan gugup. Buat perubahan Anda. Ningki berkata dengan ringan. Apa, Anda ingin saya menyerang lebih dulu? Kaisar Pedang Matahari Ungu sedikit terkejut. Apakah kamu tidak berani? Ningki tersenyum. Saya siap. Mata Kaisar Pedang Matahari Ungu bersinar dengan sedikit rasa dingin. Jiwa Ilahi Pedang Ungu di belakangnya tiba-tiba bergerak. Ia merobek udara dan menebas Ningki dengan kecepatan kilat. Pedang Ungu, yang panjangnya lebih dari seribu kaki, ditebas dari langit. Kekuatan semacam ini menyebabkan para penambang di dekatnya merasa tercekik. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan para penambang, primordial Chaos Master, Sein Moe, dan yang lainnya. Jiwa Ilahi Emas di belakang Ningki bergerak dan muncul di depan Ningki dalam sekejap. Kemudian, ia dengan lembut mengulurkan tangan dan menjepit ujung Jiwa Ilahi Pedang Ungu. Jiwa Ilahi Pedang Ungu tidak bisa bergerak satu inci pun di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Kaisar Pedang Matahari Ungu berubah. Dia terus mendesak Jiwa Ilahi Pedang Ungu di dalam hatinya, tetapi dia merasakan kekuatan misterius yang sepertinya memutus hubungan antara dia dan Jiwa Ilahi untuk sementara. Jiwa Ilahi Titan menunjukkan senyuman samar yang menghina. Ia melompat dan meraih gagang Jiwa Ilahi Pedang Ungu. Kemudian, ia mengacungkan Pedang Ungu panjang dan menikam Kaisar Pedang Matahari Ungu. Kaisar Pedang Matahari Ungu mengulurkan tangan dan memukul dengan telapak tangannya. Kis spiritual di sekitarnya sepertinya tersedot hingga kering olehnya dan terkondensasi menjadi kekuatan yang menakutkan. Namun, kekuatan ini masih mudah ditembus oleh Pedang Ungu. Ujung pedangnya berhenti satu inci dari tengah alis Kaisar Pedang Ungu. Hanya satu inci lagi dan kepalanya akan meledak dari Jiwa Dewa Pedang Ungu. Jejak keringat dingin muncul di dahi Kaisar Pedang Matahari Ungu dan perlahan mengalir ke ujung hidungnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua langsung tercengang. Apakah dia menang? Wajah Dudu dipenuhi rasa terkejut. Dia memandang Ningki, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung karena tidak percaya. Seolah-olah dia tidak sedang berkelahi dengan Dodi, tetapi sedang berjalan-jalan santai di taman. Kamu kalah. Ningki memandang Kaisar Pedang Matahari Ungu dan tersenyum. Ya, aku kalah. Kaisar Pedang Matahari Ungu menghela nafas panjang dan mengaku kalah. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikan Jiwa Ilahi Pedang Ungu lagi. Jiwa Ilahi Titan Emas Ningki juga telah menghilang. Tuhan mengaku kalah. Saint Modan yang lainnya memandang Kaisar Pedang Matahari Ungu dengan bingung. Dalam hati mereka, Kaisar Pedang Matahari Ungu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan Kaisar Naga Kuno di Lembaga Pemasyarakatan Draconik dan Kaisar Iblis Langit Iblis dari Ras Iblis bukanlah tandingan Kaisar Pedang Matahari Ungu. Sekarang, dia telah kalah dari seorang junior yang bahkan bukan seorang Dozun beberapa tahun yang lalu. Master kekacauan primordial dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Hati mereka dipenuhi dengan pemikiran yang berbeda. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tentang dirimu dan sekte Cloud Rissing sekarang? Ningki tersenyum tipis. Jiwa ilahinya sekali lagi membentuk tahta emas. Dia melambaikan tangannya pada duduk dan duduk. Ekspresi Kaisar Pedang Matahari Ungu sedikit berubah. Dia mengamati kerumunan. Saint Modan yang lainnya segera mengusir para penambang di dekatnya. Tuba sangat senang dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kamu, ya, itu kamu, berdiri. Ningki menunjuk ke arah Tuba dan berkata. Wajah Tuba menunjukkan ekspresi putus asa. Tubuhnya menegang saat dia berdiri di tempat. Kaisar Pedang Matahari Ungu melirik Tuba dan tidak mengambil hati. Dia perlahan mendarat di depan Ningki dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah tuanku baik-baik saja? Siapa tuanmu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Bei Hongkyu. Kata Kaisar Pedang Matahari Ungu. Penatua Bei Hongkyu adalah tuanmu. Bukankah itu berarti kita satu generasi? Seorang murid sejati dari Cloud Rissingsek. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Tidak heran Yin Tiansun sangat membenci Suzen. Dia adalah murid sejati Bei Hongkyu seperti Yin Tiansun. Namun, bahkan Bei Hongkyu hanyalah seorang doseng, sedangkan Suzen sudah menjadi Kaisar Do Bintang Tiga. Kamu juga murid sejati generasi ini. Kaisar Pedang Matahari Ungu juga terkejut. Ya, Ningki menganggup dan tersenyum. Tuanku adalah Meng Kingling. Jadi itu Penatua Meng. Ada sedikit kenangan di mata Kaisar Pedang Matahari Ungu. Ketika saya pertama kali memasuki Sekte Cloud Rissing, itu terjadi 800 tahun yang lalu. Saya dapat dianggap sebagai murid sejati paling awal dari Sekte Cloud Rissing. Mereka yang datang sebelum saya semuanya telah meninggal di wilayah naga. Setelah jeda, dia melanjutkan, kamu penasaran dengan hubunganku dengan Sekte Cloud Rissing. Sebenarnya sederhana saja, aku jatuh cinta pada seekor naga. Dia berasal dari suku naga kuno yang sunyi. Oleh karena itu, Sekte Cloud Rissing hampir dimusnahkan dan aku dijebloskan ke penjara naga oleh Kaisar Naga Kuno yang sunyi. Kaisar Pedang Matahari Ungu membuatnya terdengar sederhana, tetapi Ningki dapat membayangkan bahwa dia telah benar-benar memutuskan hubungannya dengan Sekte Cloud Rissing karena hal ini. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang kekasih. Terima kasih.